Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini admin bisa kembali share ke teman-teman semua Kali ini admin akan share ke teman-teman semua Cara membuat media tanam subur ya Media tanam super aktif Yang kita akan gabungkan dari berbagai media ya Seperti tanah hutan, tanah perakaran bambu Dan juga yang seperti ini sahabat Tani ya Ini adalah serbuk gergaji yang sudah lapuk ya Dan tentu akar-akar yang ada pada serbuk gergaji ini kita bawa juga sahabat Tani ya Nah untuk tanah hutannya ini sekitar 20% sahabat Tani ya Dan sebagian besar didominasi oleh tanah yang ada di sekitar sini Dan admin juga tambahkan satu karung ya Satu karung besar itu untuk ininya sahabat Tani ya Untuk daun bambu lapuknya Dan kemarin juga admin sudah share ke teman-teman semua Dan juga disini ada kita tambahkan juga tanah pasir pinggir kali Yang sudah ditumbuhi rumput yang sudah lama ya Dan mirip-mirip hutan seperti itu Mirip-mirip belukar Dan kita ambil juga Dan juga kita sertakan kemarin ya dengan arang juga sahabat Tani ya Nah sahabat Tani pada pagi hari ini juga Kita akan tambahkan juga dengan abu ya Abu, arang dan juga tentu ada tanah hanus disini teman-teman ya Nah ini akan kita tambahkan untuk menambah mineral ataupun unsuhara Yang ada pada abu dan juga arang yang ada pada abu disini ini Nah ini untuk abunya ini Ini abu dari kayu dan juga abu dari tempurung kelapa atau batu kelapa sahabat Tani ya Kenapa kita mesti tambahkan dengan abu arang yang ada disini sahabat Tani ya Nah ini fungsinya untuk arang sahabat Tani ya Arang fungsinya untuk porositas Jadi supaya media tanam kita nanti tidak padat Karena media polybag itu biasanya padat Maka kita perlu tambahkan arang Dan juga arang ini sebagai tempat mikroba nantinya ya Nah inilah fungsinya arang Nah masih ada lagi fungsi lain sahabat Tani ya Yaitu arang ini sebagai sumber karbon Nah kalau misalkan teman-teman tidak ada arang yang ada pada video ini Bisa diganti dengan arang sekam sahabat Tani ya Nah selain itu ada lagi fungsi lain sahabat Tani ya dari arang ini Yaitu untuk menyerap air sahabat Tani ya Karena media tanam polybag itu sudah pasti kering sahabat Tani ya Kalau tidak disiram Nah dengan ditambahkannya arang pada media tanam polybag Lebih lembab sahabat Tani ya Lebih terjaga untuk kelembabannya Karena arang ini bisa menyimpan air sahabat Tani ya Nah sahabat Tani untuk abu sendiri Abu ini fungsinya sebagai penetral pH dan juga sebagai sumber silika dan kalsium sahabat Tani ya Nah selanjutnya proses selanjutnya kita tinggal aduk merata sahabat Tani ya antara tanah hutan tanah yang ada di sekitar sini Lalu arang, abu dan juga tanah dan akar bambu sahabat Tani ya Karena disini juga kita tambahkan dengan tanah perakaran bambu dan juga bambu lapuknya sahabat Tani ya Nah makanya sahabat Tani beruntung sekali yang menonton video ini Nah ini adalah media tanam super aktif sahabat Tani ya Dan ini juga termasuk pupuk sahabat Tani ya Ini adalah pupuk kompos sahabat Tani ya Nah untuk sahabat Tani yang sering membuat pupuk kompos Baik itu metode kalam atau grup tribio itu ya Ataupun metode KNF Ini tidak jauh beda ya caranya Nah sahabat Tani untuk selanjutnya kita siapkan air kelapa Nah ini air kelapa juga tidak mesti air kelapa sahabat Tani Bisa diganti dengan air cucian beras Nah kalau misalkan tidak sempat tuh ngumpulin air cucian beras Bisa diganti dengan air kolam Nah kita akan menggunakan garam dulu sahabat Tani ya Modal garam saja 3 sendok Kita bisa mendapatkan media tanam yang bagus Nah untuk garam 3 sendok ini Ini standar untuk 15 liter air kelapa sahabat Tani ya Jadi jangan banyak-banyak untuk garamnya Kita gunakan 3 sendok saja Per 15 liter air kelapa Atau air cucian beras Atau air kolam lele Nah kalau ada air kolam lele Bisa digabung sahabat Tani ya Airnya air kolam nih Lalu kita masukkan air kelapa lagi Lalu kita masukkan lagi air cucian beras Nah itu lebih bagus lagi ya Jadi nantinya lebih subur lagi Lebih aktif lagi untuk media tanamnya Nah tapi tentu kita tambahkan pupuk organik Nah ini adalah pupuk organik dari akar putri malu Daun putri malu dan batang putri malu Intinya mal putri malu Sahabat Tani ya Ini pengganti NPK mutiara ya Ini NPK mutiaranya petani hemat Sahabat Tani ya Tapi sahabat Tani ya Pupuk organik ini tidak wajib Ini hanya untuk orang-orang yang punya pupuk organik saja Nah kalau tidak punya pupuk organik Tidak masalah Karena sejatinya pada media tanah tadi itu Itu sudah banyak mikroba Dari tanah hutan Dari akar bambu Dari tanah di sekitar perakaran sini ya Itu juga sudah banyak mikrobanya Nah tujuan kita menambahkan garam Dan juga air kelapa Ini untuk mengaktifkan mikroba Yang ada pada sekitar perakaran Yang ada pada tanah hutan Ataupun tanah lokal di sini Ataupun dari tanah yang ada di sekitar perakaran Pohon bambu Sahabat Tani ya Nah untuk pupuk organik cair ini Kalau misalkan teman-teman memang mau Nih maksa nih Mau pengen punya pupuk organik cair Bisa teman-teman gunakan EM4 Atau M21 ya Atau yang murahnya itu yakul ya 2000 rupiah Kita sudah dapat mikroorganisme Dari yakul Di dalam yakul itu ada Mikroorganisme yaitu Bakteri asam laktat Sahabat Tani ya Itu juga bisa Untuk kita tambahkan pada Media tanam polybag Sahabat Tani ya Kalau teman-teman menggunakan yakul Malah tentu lebih bagus Karena yakul itu bisa Mempercepat proses pengemposan Ini kan kita mau membuat pupuk kompos Ini sebetulnya ya Cuma kita akan gunakan Untuk media tanam Nah kalau misalkan teman-teman Pengen membuat pupuk kompos Bisa juga ikuti Cara ini Nah untuk mikroorganismenya Apa saja min Itu di dalam media tanam Seperti itu Banyak sahabat Tani ya Dari jamur ada Bakteri juga banyak ya Jamur yang pasti Yang pasti jamur disini Mikorija sudah pasti ada Sahabat Tani ya Nah Lalu Apa tadi fungsi garamnya Garamnya berfungsi untuk Menetralisir bakteri jahat Ini kan sudah sering share Ke teman-teman semua ya Garam ini Selain ini menambah mineral laut Garam ini sebagai Penetral dari bakteri jahat Ya bahasa kasarnya Membunuh bakteri jahat Seperti itu Sahabat Tani ya Garam ini Apakah perlu dipermentasi min Tentu perlu Sahabat Tani ya Kita Diamkan dulu Empat hari Minimal Sahabat Tani ya Baru kita gunakan Terima kasih telah menonton Nah sahabat Tani Arvin akan contohkan Satu saja Tapi polybagnya Bukan polybag yang Dari kotor Sahabat Tani ya Ini mau polybag Dapat sebelum Sahabat Tani ya Ini Dari karun semen Sahabat Tani ya Tapi ini juga kuat Karena Kebetulan ini Untuk media tanam melon ya Melon itu kan Panennya juga paling 3 bulan Sudah petik Sahabat Tani ya Jadi kita akan gunakan Polybag yang seperti ini saja Kecuali kita menanam Kalifornia ya Kalau menanam Papaya Kalifornia Ya harus yang Kuat ya Polybagnya Oke sahabat Tani Seperti itu Cara Membuat media tanam Polybag subur Yang super aktif Nah teman-teman Setelah 4 hari Ini bisa Langsung Teman-teman Tanami Jangan lupa Sebelum ditanami Disiram terlebih dahulu Lalu masukkan Tanamannya Dan disiram lagi Nah untuk menjaga Kelembaban Teman-teman Rawat tanaman Hingga Berbuah Hingga panen Jangan lupa Disiram terus Karena Kalau untuk Polybag ini Harus disiram Sahabat Tani ya Nah usahakan Media tanamnya Sudah seperti ini ya Sudah banyak akar Oke teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih